Di samping itu undang-undangnya pun sudah kami siapkan. Jadi segala kegiatan kita akan terlindungi oleh undang-undang. Biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar, dan ketika nanti kita sudah tidak berkuasa lagi, kita sudah menjadi sangat kaya rakyat. Iya, itu karena semua perbuatan kita sudah terlindungi oleh hukum. Bagus, bagus. Kalian semua memang teman yang sejati. Mau apa kau ingin bertemu denganku? Maaf, Paduka Yang Mulia. Hamba ingin menyampaikan biji jeruk emas ini kepada Paduka. Biji jeruk emas? Untuk apa biji jeruk emas itu? Jika biji jeruk emas ini Paduka tanam, maka ia nanti akan berbuah emas dan kekayaan Paduka akan bertambah banyak. Kalau memang biji jeruk emas itu bisa menghasilkan buah emas, lalu kenapa tidak kau tanam sendiri supaya kau jadi kaya? Maafkan saya, Paduka Harimau. Karena saya hanyalah rakyat kecil yang suka mencuri. Maka jika saya yang menanamnya, hasilnya justru akan mencelakakan diri saya sendiri. Lalu? Tapi, karena Paduka adalah orang yang jujur dan bijaksana, maka segala kebajikan dan keajaiban biji jeruk ini akan terwujud. Tapi, bagaimana kalau aku ternyata tidak jujur dan bijaksana? Jika Paduka tidak jujur atau suka berbuat dosa, maka pohon dan buah jeruk ini akan menghukum Paduka. Tidak, tidak. Jangan aku. Aku tidak bisa. Aku, aku tidak bersih. Aku banyak melakukan nepotisme dengan kroni-kroniku. Kalau begitu, biji ini kuberikan pada Jenderal Anjing saja, ya? Tidak, aku tidak mau celaka. Aku pun tidak bersih. Karena aku banyak melakukan korupsi uang rakyat. Kalau begitu, biji ini akan kuserahkan pada Pak Hakim. Anda terlihat sebagai Hakim yang bijaksana, maka beruntunglah Anda bisa memiliki biji ini. Tidak, tidak. Tolong jangan berikan biji jeruk itu padaku. Kenapa menolak, Pak Hakim? Ampun, ampun. Serahkan saja biji jeruk itu pada yang lain. Aku, aku sering melakukan praktek kolusi dan suap dalam tugas-tugasku. Aku tidak mau celaka karena biji jeruk itu. Aku, rakyat kecil begini, kalian penjarakan lama sekali. Hanya karena mencuri sebuah jeruk. Sementara kalian yang melakukan kesalahan-kesalahan besar, bebas berkeliaran. Mana keadilan yang selama ini kalian bicarakan? Korupsi, kolusi, dan nepotisme harus diberangkas tungkan.